Halo guys, dengan Bukan David disini dan ini adalah cara bayar PKB mengelalui aplikasi Gojek Ya, PKB atau pajak kendaraan bermotor saat ini bisa dilakukan pembayarannya secara online dan salah satunya lewat aplikasi Gojek Jika kamu coba cek di aplikasinya, maka akan terlihat daftar daerah yang didukung untuk saat video ini dibuat, seperti ini Silahkan di pause saja untuk mengecek area kamu Oke, langsung saja kita mulai Pertama, saya matikan dulu aplikasi driver Gojek Takutnya nanti pas mau bayar malah masuk order kan jadi gagal videonya Lalu kita butuhkan kode bayar Yang disini saya dapatkan lewat aplikasi e-samsat sumut bermartabat Tab kode bayar Tab tanda plus Lalu isikan data yang diminta Nomor polisi, 5 digit, angka terakhir, nomor rangka, nomor mesin, NIK, email, dan nomor handphone Pastikan email kamu aktif karena akan dikirimkan kode OTP Lalu tab submit Masukkan kode OTP yang seharusnya sudah ada di inbox email kamu Setelah sukses akan muncul tampilan seperti ini Salin kode bayarnya, barulah kita pindah ke aplikasi Gojek Kenapa berpindah HP? Ya, ini adalah HP istri saya dan uangnya dipegang sama dia semua Tab lainnya dan geser ke bawah sampai ketemu GoTagihan Disini kamu bisa ketik saja di kolom pencarian PKB spasi area kamu Saya pilih PKB Sumatera Utara Dan kita langsung ditampilkan kolom pengisian kode bayar Masukkan kode bayar yang sebelumnya sudah kita dapatkan disini dan lanjut Bagi yang ini sengaja tidak saya potong Ya, sempat terjadi tidak bisa diproses sampai beberapa kali Mudah-mudahan Gojek nonton video ini dan bisa memperbaikinya ya Sampai akhirnya muncul tampilan seperti ini Yang isinya data kendaraan dan total tagihan Sebelum kamu nanya di komentar, ini saya jawab duluan ya Denda ini untuk tunggakan 3 tahun Tekan titik 3 di sudut ini untuk mengganti metode pembayaran Disini saya pilih GoPay dan tab bayar sekarang Masukkan pin GoPay dan Kalau kamu bisa dengar, barusan HP saya ada notifikasi email Yang mudah-mudahan isinya adalah konfirmasi pembayaran berhasil Ayo mari kita cek Isam Sat Sumut bermartabat pengesahan kedaraan bermotor berhasil Wah hebat banget Dan di lampiran tersedia ISKPD atau SKPD digital Kalau kita buka lampirannya isinya seperti ini Tanda bukti pelunasan kewajiban PKB, SWD, KLLJ dan pengesahan STNK tahunan ISKPD ini merupakan bukti pembayaran yang sah Tapi untuk keperluan lainnya, kita bisa datang ke seluruh titik pelayanan kantor samsat Untuk pencetakan SKPD fisik Demikian Terima kasih telah menonton